Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana 3 Pada video kali ini, saya akan bikin kue pukis pandan Nah, ini rasanya beneran enak banget Super empuk, juga lembut Tanpa dimixer Dan ini resepnya anti gagal banget Teman-teman wajib cobain resep ini ya Selain dimakan sendiri di rumah, ini juga cocok dijadikan ide jualan Atau sebagai isian snack box Pastinya bakalan laris manis banget Nah, sebelum kita lanjut ke videonya Boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe Like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga Bahkan teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Semoga bermanfaat ya Terima kasih banyak Ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya Pertama, siapkan wadah Pecahkan 2 butir telur Tambahkan 150 gram gula pasir Lalu ini kita kocok sampai tercampur rata Gak usah terlalu larut ya teman-teman gulanya Nah ini udah cukup Lalu tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang Atau setara dengan 25 sendok makan Sebaiknya kita ayak dulu Biar gak ada tepung yang bergerindil Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk Sejumput garam Setengah sendok teh ragi instan Usahkan raginya itu masih aktif ya Satu saset susu kental manis Setara dengan 40 gram 300 ml air santan Disini saya masukin bertahap Saya gunakan 1 saset santan instan 65 ml ditambah air Jadi kita campur rata Gunanya dimasukin bertahap Biar gampang mengaduknya teman-teman Lalu tambahkan lagi santan cairnya Kita aduk lagi Seperti itu seterusnya Sampai semua santannya dimasukin ya Dan adonannya udah terlihat lembut dan mulus Sampai jumpa Nah kalau udah lembut seperti ini Kita masukin 100 gram margarin yang udah disyairkan Dan ini udah dalam keadaan dingin ya Kita aduk lagi sampai rata Nah kalau udah rata kayak gini Langsung aja kita tambahkan Setengah sendok teh pasta pandan Atau secukupnya Sesuai selera Lalu kita campur rata lagi Nah untuk memastikan Adonannya ini udah tercampur rata Kita aduk lagi Menggunakan spatula ya Nah ini udah cukup Lalu kita tutup Menggunakan serben Atau plastik wrap Seperti ini Dan kita diamkan Selama satu jam ya teman-teman Setelah satu jam Teman-teman bisa lihat Dia ada gelombongnya gitu ya Kita buka plastik wrapnya Lalu kita aduk lagi Nah ini siap untuk kita cetak Nah saya udah siapkan teflonnya Ini udah saya panaskan Dan saya alas juga dengan Sengnya di bagian bawahnya Biar matangnya sempurna Dan gak perlu dioles apapun ya teman-teman Seperti minyak atau margarin Lalu kita tuang adonan Cukup 3 per 4 bagian aja ya Kalau menurut saya Ini agak penuh ya teman-teman Jadi nantinya kuenya terlalu besar Dan saat dipanggang pun Ini akan mengembang dan tinggi Lalu kita tutup Dan kita panggang Menggunakan api kecil Kita masak sampai setengah matang aja Nah setelah setengah matang kayak gini Kita buka Langsung aja kita tambahin topping Disini saya menggunakan sukade Juga keju parut Dan meses coklat ya teman-teman Jadi untuk topping Sesuaikan selera aja Kalau untuk meses teman-teman Sebaiknya Ditunggu agak kering dikit dulu Baru dimasukin ya Soalnya nanti mesesnya itu akan Meleleh ya teman-teman Jadi menurut saya Kalau dikemas menggunakan plastik Kurang cantik Tapi sesuaikan keinginan aja ya teman-teman Karena setiap kita kan Beda-beda selera ya Nah ini kita tutup lagi Kita tunggu sampai matang ya Dan kering di bagian atasnya Nah ini udah matang Dan bagian atasnya udah kering Seperti yang saya bilang tadi Kalau mesesnya dimasukin terlalu cepat Akan meleleh Nah kita angkat Dan kita keluarkan Dan kita dinginkan dulu ya Sebelum kita kemas Hasilnya cantik banget Matangnya juga merata ya teman-teman Tanpa dioles dengan minyak atau margarin Bagian bawahnya juga matang Nah saya panggang lagi Sisa dari adonannya Di satu resep ini Saya dapatnya itu 17 buah ya kue pukis Jadi sesuaikan keinginan aja Kalau menggunakan cetakan Yang agak kecil dari ini Pastinya dapatnya lebih banyak ya teman-teman Ukuran cetakan yang saya pakai 8 cm ya teman-teman Nah ini lanjut aja Kita masak seperti yang tadi ya Nah sekarang akan kita kemas Tapi kita lihat dulu ya Gimana hasil dari kuenya Ini matangnya merata Dan sempurna banget Langsung aja kita masukin Kedalam plastik OPP Saya menggunakan ukuran 10 x 12 Seperti biasa ya Karena ukuran kuenya Agak besar ya teman-teman Nah rapi dan cantik ya Nah untuk topping Keju nya juga bagus ya teman-teman Nih saya lihatin Seperti ini Nah untuk harga jual Sesuaikan aja keinginan teman-teman ya Berapa mau ditambahin harganya Dan dihitung juga Harga modal dari bahan kue ini ya Soalnya di tiap daerah itu kan Bahannya berbeda-beda ya teman-teman Harganya Nah langsung aja kita kemas Dengan box seperti ini ya Ini cantik dan rapi banget Disusun dengan box yang kecil Seperti ini juga cantik Jadi sesuaikan aja Tinggal pilih sendiri ya Modalnya kayak gimana Oke teman-teman Langsung aja yuk kita lihat Kuenya Ini kuenya cantik ya teman-teman Mantangnya juga sempurna Tanpa dioles margarin Bagian bawahnya juga mateng Ini menul banget Teman-teman bisa lihat ya Empuk Ayo kita potong Nah bagian dalamnya lembut banget Seratnya juga halus Seperti bolu ya teman-teman Ini empuk Dan menul-menul banget Ini akan saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Kue pukisnya beneran enak banget Wangi pandannya juga berase ya teman-teman Apalagi ditambahin topping Makin enak Jadi selamat mencoba di rumah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Jalan